Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali terbakar pada rambu sore. Kobaran api diperkirakan telah menghapuskan kawasan seluas 2 hektare lebih untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Petugas gabungan berupaya melakukan pemadaman menggunakan cara manual. Salah satu kawasan hutan yang terbakar ini berada di Blok Bantengan dan Jantur. Dua lokasi tersebut berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas gabungan dari TNBTS, BBBD, TNI, dan Polri percibaku memadamkan kobaran api dengan cara manual sebab dua kawasan ini berada di tebing penggurungan yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Kondisi hutan yang kering ditambah hembusan angin yang kencang membuat kobaran api semakin besar. Bahkan potensi kebakaran diperkirakan bisa meluas hingga di kawasan Padang Savana. Untuk perkiraan, tadi koordinasi sama teman-teman TNBTS yang punya wilayah ada kurang lebih dua hektare. Potensi merambat atau meluas ke daerah-daerah yang? Untuk potensi merambatnya, meluasnya bisa mengarah ke arah Jantur. Selain itu, yang sisi sebelah selatannya itu sudah dipenanggulang ini dengan cara disekap. Jadi biar tidak meluas ke semerang, biar apinya tidak meloncat. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun hutan TNBTS di kaki Gunung Semeru tersebut banyak mengering akibat musim kemarau.